Intro Saya sih gini mas, saya sih menyalir aja seperti air Memang teman-teman tuh dari dulu mas, dari dulu pengen sampe Sampai kemarin saya tuh ya diancam sama teman-teman supporter Pokoknya kalau Pak Joni gak nyalon, saya tak nginep camping di rumahnya Pak Joni Wah macem-macem Wah ini siapa lagi Pak? Ya udah, saya pikir kemarin ya saya pamit istri, pamit Anu ya gak apa-apa Ya mungkin karena apa ya Ini soalnya karena memang betul-betul Kalau saya soalnya gini, saya terbiasa tuh serius Jadi kalau gak mau main-main gitu loh mas Kalau ngelola apapun, sekecil apapun saya serius Jadi ya kalau saya emang terjuni ya saya terjuni nanti Memang karena melihat eforianya begitu besar Dan keinginan dari masyarakat juga besar Apalagi banyak yang sudah WA saya, Instagramnya penuh itu Eh Pak Anu Pak gitu, apa yang senang Pak Anu gitu ya Emang paling tidak Kalau untuk pejalanan sih ya Anu Mas saya ngalir seperti air aja Yang penting teman-teman gimana Teman-teman klub gimana Spontor gimana saya ngikut aja Kami selalu ada Jangan menyerang Jangan menyerang Jaga semangatmu Kami mendukungmu Hingga saatnya nanti Kau buatku bangga Dengan prestasimu Dengan kemenanganmu Kamu takkan pernah sendiri Kami takkan menghianati Untukmu ku ada disini Berdiri dan selalu bernyanyi Bersipapatiku Yang ku banggakan selalu Dimanapun Dan kapanpun Kebanggaan kita Bersipapatiku Kami selalu ada Jangan menyerang Jaga semangatmu Kami mendukungmu Kami mendukungmu Hingga saatnya nanti Kau buatku bangga Dengan prestasimu Dengan kemenanganmu Jangan menyerang Kamu takkan pernah sendiri Jangan menyerang Kami takkan menghianati Jangan menyerang Jangan menyerang Jangan menyerang Jadi nanti Jadi nanti itu Saya tidak muluk-muluk mas Jadi saya akan terus terang ke teman-teman Jadi kita Untuk membangun tim itu Tidak serta-merta Bisa besar Percuma Kita besar Tapi dalamnya keropos Hancur Lebih baik kita tim Kita bentuk betul Kita pelan-pelan Jadi nanti Fundasinya kuat Mungkin target Tahun pertama Mungkin bertahan dulu lah Kan fondasi yang penting Dibuat kuat dulu Dibuat kuat itu seperti apa Ya macam-macam Ya contohnya Seperti Saya mesti akan menggandeng Teman-teman dari Semarang Ya Teman-teman dari Semarang Mungkin saya mesti Banyak yang suka waruh ke sana Kebetulan saya Selaku direktur utama PSS Semarang Saya mungkin Saya mesti Saya akan banyak Banyak Belajar di sana Dan juga Kedepannya Kita kalau kesulitan Sari pemain Ya banyak pemain muda PSS Sangat banyak Misalnya kita Kesulitan Tapi tetap kita melakukan Melakukan Anu tetap Kita melakukan apa Audiensi untuk Untuk mengundang Pemain-pemain Untuk kita tes Tetap Tetap Tapi Biasanya untuk Menghemat pemain Kan berbaik kita pakai Pemain-pemain muda Yang memang dia levelnya Sudah level Liga 1 Pemuda level Liga 1 Kan bagus gitu ya Dan ini bisa kita Kita terapkan Tapi yang jelas Yang jelas Bahwa Pondasi utama itu yang penting Mas Itu fondasi utama yang penting Jadi saya Saya tidak akan muluk-muluk Ke teman-teman itu Macem-macem Ini harus kita Besok langsung Liga 1 Aduh Tidak berhenti Tidak berhenti Tapi yang penting Kita Kuatkan fondasi Kalau perlu nanti Pak Bupa Pak Ketua Kalau mau Ya langsung masuk Ya kan Harus kuat Jadi orang betul-betul Nah nanti tinggal kita Ini yang belum Ikut ke kita apa Geruda food ini Sama 2 kelinci Ini kita tarik Ayo deh sekarang Sudah Oke lah Kemarin kan masih amatir Katanya Sekarang sudah profesional Ayo bantu kita Daripada seperti 2 kelinci Pakainya Real Madrid Ya kan Saya yakin Kalau dia pakainya Iklannya Persipa Dijual Pakainya Aku keras itu Tidak usah jual Jauh-jauh Saya yakin itu Karifat lokal harus Angkat tolong Garuda food Terus apa Sejin PT Sejin Terus ada Apa namanya 2 kelinci HWI Tolong Ini lokal ini Harus diangkat Gitu loh Kan lebih bagus Daripada KSH ya Masa pakai Rumah sakit luar Rumah sakit Apa Kalau Charlie Hospital KSA ada Ya kan Nah itu loh Jadi Saya yakin Tapi saya Saya sudah punya Beberapa link Di Jakarta Pemun Semarang Nanti tinggal Saya akan keliling Saya akan keliling Saya lagi buat Nanti insya Allah Sekeluh begitu dipilih Saya mengkonsultasi Ke PSSI Ke ASPRO PSSI Nanti saya akan juga Buat Komanai profilnya Yang bagus Tentang persipa Apa sih Yang Andalanya persipa Apa Nah Andalanya persipa Adalah kemarin Persipanya viral Kita bisa menang Sama Farmel Yang 63 itu viral Itu yang menjadi Sejata kita Itu Terima kasih Terima kasih Dan kita bersifat hati kami selalu ada Jangan menyerah, jaga semangatmu, kami mendukungmu Hingga saatnya nanti kau buatku bangga Dengan prestasimu, dengan kemenanganmu Kamu takkan pernah sendiri Kami takkan menyianati Untukmu ku ada disini Berdiri dan selalu bernyanyi Bersifat hatiku Yang ku banggakan selalu Dimanapun dan kapanpun Kebanggaan kita Bersifat hati kami selalu ada Jangan menyerah, jaga semangatmu Kami mendukungmu Hingga saatnya nanti kau buatku bangga Dengan prestasimu, dengan kemenanganmu Kamu takkan pernah sendiri Kami takkan menyianati Untukmu ku ada disini Berdiri dan selalu bernyanyi Berdiri dan selalu bernyanyi Bersifat hatiku Yang ku banggakan selalu Dimanapun dan kapanpun Terima kasih Ya itu tadi mas, jadi ya kita harus, harus anu, tadi fondasinya kuat. Mereka kadang-kadang itu fondasi tidak kuat, jadi merasa pemainnya bagus-bagus. Wah pasti anu, tapi dia tidak, tidak mengenal sistem. Ya di PSSI seperti apa, Liga 2 seperti apa sih pemainnya, nah itu yang bahaya. Jadi kita lebek, kita fondasi kuat, pemainnya biasa-biasanya tidak masalah. Yang penting ada 1-2 pemain yang memang sudah, yang di atas rata-rata. Nah itu, itu nanti yang kita akan bermain kan, selain kita main bola juga main di sistemnya, di sepak bola seperti apa. Nah dengan telep lain juga kita cari, apa kita jaga ke persahabat dan dengan tim lainnya. Jadi jangan, jangan apa namanya, jangan memancing musuhan dengan tim lain. Kita berusaha bersahabat. Insya Allah kalau kita, kita nanti hubungan baik dengan tim lain, insya Allah apa, hasilnya baik. Ya seperti kemarin, ini sudah beberapa teman-teman yang di Liga 2 sudah menyapa kita, kita juga menyapa balik, kita ucapkan selamat juga. Alhamdulillah seperti itu. Jadi ya itu mas, memang iklimnya harus dijaga itu mas. Dan fondasinya yang penting, fondasinya. Fondasinya dan tim. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Kebanggaan kita bersipapati, kami selalu ada. Jangan menyerang, jaga semangatmu, kami mendukungmu. Hingga saatnya nanti, kamu buatku bangga dengan prestasimu, dengan kemenanganmu. Kamu takkan pernah sendiri, kami takkan mengkhianati. Untukmu ku ada di sini, berdiri dan selalu bernyanyi. Bersikapati ku, yang ku banggakan selalu dimanapun dan kapanpun. Banggaan kita bersipapati, kami selalu ada. Jangan menyerang, jangan menyerang, jaga semangatmu, kami mendukungmu. Hingga saatnya nanti, kamu buatku bangga dengan prestasimu, dengan kemenanganmu. Kamu takkan pernah sendiri, kami takkan mengkhianati. Bersipapati ku, yang ku banggakan selalu dimanapun. Bersipapati ku, yang ku banggakan selalu dimanapun. Bersipapati ku, yang ku banggakan selalu dimanapun. Bersipapati ku, yang ku banggakan. Bersipapati ku, yang ku banggakan selalu dimanapun. KONI atau ASKAP ya, nanti ingin bagaimana. Tapi yang jelas, kalau di anu ya tetap harus di anu, dibicarakan dulu. Nanti kan biar jalan gitu loh. Kalau persipapati kita lebih baik ke anunya aja. Development, nanti makanya kita tanya ke PSSI. Jadi kita tanya ke PSSI, nanti insya Allah setelah jadi, tanya ke PSSI dulu. Ini saya nih, hak dan kewajiban saya selaku pemangku di Divisi 2 ini apa? Liga 2 ini apa? Harus punya apa? Oh, mungkin di Liga 2 nanti persipapati harus bentuk EPA. Mungkin untuk 18 tahun apa gimana kan gitu kan. Development program. Nanti kan mereka yang anu mas. Mereka yang apa, yang akan memberikan instruksi. Oh, persipap harus mengirim anu untuk suratin. Nah, gitu. Jadi kita melihat dari aturan main yang diterapkan oleh PSSI. Ya, jadi ya kami harapkan, dengan harapkan sekali, jadi bahwa bukannya kita ini persipap tuh sudah olos 3-2 terus dicul, karena sebagai profesional, tim profesional dicul DWA jangan. Dicul sendirian jangan. Jadi tetap kami butuh bimbingan dari Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Ketua DPRD, pimpinan DPRD, Abanggar, maupun dari masyarakat yang lain ya, anggota Dewan dan seluruhnya aja. Kalau ini ASKAP itu masih kita butuhkan. Jadi jangan dilepaskan, jangan dilepaskan begitu saja. Eman, karena ini aset-aset kita semua. Aset kita semua. Jadi nantipun masukan-masukan dari beliau pun akan kita tampung dan akan kita terapkan kalau emang itu bagus.